Intro Bapak Ibu saya sangat bersuka cita kalau kita semua bersuka cita Hari ini kita akan kedatangan pembicara akan membahas mengenai topik keuangan Waktu dan tempat saya persilakan kepada pembicara Loh kok ada Bapak disini? Saya disuruh jadi pembicara hari ini Saya juga disuruh jadi pembicara hari ini Siapa yang menghubungi kamu? Itu tata usaha Saya dihubungi sama tata usaha duluan tau Bapak dihubungi kapan? Tanggal buat tanggal sekarang tanggal 27 Sama saya juga 27 Loh kok aneh? Bajunya sama lagi Sama saya juga disuruh Mike nya juga sama lagi Mike nya saya tadi dikasih justru sebelum naik Jadi ini siapa yang jadi pembicara? Di Alkitab katanya siapa yang jadi pembicara hari ini? Oh katanya saya yang translate Oh oke oke Selamat pagi Bapak Ibu Good morning ladies and gentlemen Bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu kembali We are so grateful we can meet again today Hari ini Today Secara spesial Especially Kita akan membicarakan tentang uang We are going to talk about money Berikan posisi terbaik Give your best position Untuk merespon firman Tuhan hari ini To respond the word of God Amin 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 Good morning everybody Gue bersyukur banget Hari ini kita bisa ketemu lagi Tapi temen-temen Honestly ya Gue tuh gak suka banget pake batik gitu Kenapa sih kayak kotbah harus pake batik Gue gak suka banget Terus Mimbar kayu Kayaknya menurut gue old school banget gitu Gue lebih suka jalan-jalan Berinteraksi sama temen-temen Ya kayak gini Kayak gini Anyway temen-temen hari ini gue pengen bagiin satu hal Satu hal Dan semalam tuh gue berdoa Minta Tuhan kasih hikmat Gue bertanya Tuhan 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 Apa yang harus gue bagiin ke anak-anak yang ada disini sekarang Gue bertanya Gue bertanya Dan akhirnya Tuhan kasih hikmat ke gue temen-temen Kayaknya Tuhan bilang Giks Sharing in Ke temen-temen yang ada disini Kalo gue tuh baik Kalo Tuhan tuh baik Buat lo Buat gue Itu temen-temen Well Langsung aja kita mulai Mari kita buka alkitab kita Kita baca Dan kita sama-sama pelajari temen-temen Kalo God loves you God loves me Amen Bapak Ibu Di penghujung kotbah Melalui televisi hari ini Saya ingin berdoa Bagi Bapak Ibu Secara khusus Bagi Bapak Ibu Yang punya permohonan Doa spesifik Bisa dikirimkan lewat Nomor telepon WhatsApp di bawah ini Disini juga ada Oke Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Saya hari ini ingin Mendoakan secara spesial Untuk keuangan Bapak Ibu Mari kita berdoa bersama Saya persilahkan dulu sebelumnya Bapak Ibu Untuk menempelkan tangan Bapak Ibu Ke TV tabung Bapak Ibu Tempelkan Kita berdoa bersama-sama Tuhan Tolong kami Anak-anakmu yang sedang kesulitan ekonomi Kiranya kami boleh dipulihkan Dan kami pun boleh jadi kaya raya Terima kasih Bagi Bapak Ibu yang pernah didoakan Tetapi belum ada pemulihan Sekarang boleh tempelkan Kepala Bapak Ibu ke TV tabung Saya berdoa sekali lagi Kiranya Tuhan tolong bantu kami Agar kami boleh pulih Boleh menjadi sangat Jadi secara kontekstual Bapak Ibu Seperti yang dari tadi sudah saya jelaskan Kita bisa melihat disini Bagaimana Ternyata di zamannya Yesus Juga ada beberapa jemaat-jemaat yang kaya Kita bisa melihat contoh-contoh Lima menit lagi Lima menit lagi? Oke Ya Bapak Ibu sekalian Memang kalau misalkan Saya ngomongin mengenai keuangan Saya itu bisa menghabiskan sekitar tiga sesi sendiri Memang dari panitia dikasih waktunya agak kurang Nah saya itu bisa ngomongin dari cara mengaturnya Cara mengumpulkan Investasinya, persembahan, perpuluhan Tapi kita gak punya waktu gitu Jadi dalam lima menit terakhir ini Saya akan langsung masuk ke dalam mintinya aja Nah saudara Saya itu kalau misalkan untuk ngebahas hal-hal seperti ini Emang biasanya saya dalam satu seminar sendiri Jadi kalau misalkan saudara-saudara ingin untuk mendengar sampai habis gitu Saudara bisa panggil saya lagi ke tempat ini Kita akan ngebahas lagi mengenai keuangan Nah tapi gak apa-apa saudara-saudara Yang penting kita tetap semangat Ada semangatnya saudara-saudara Semangat mendengar Firman Amin Amin Bapak Ibu mari bersama-sama angkat tangan Bapak Ibu Terimalah Firman hari ini Bapak Ibu Aku telah mati Bapak Ibu semua mari bersama-sama Dan tinggalkan Bapak Ibu tinggalkan semuanya Cara hidupku yang lama Semua Bapak Ibu angkat tanganmu Semuanya Sia-sia Sia-sia Bapak Ibu Sia-sia Berakhir Lagi Bapak Ibu mari Bapak Ibu Majulah ke depan Bapak Ibu Majulah ke depan semua Bapak Ibu yang percaya Tuhan Bapak Ibu maju ke depan Bapak Ibu terima Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu terima Tuhan hari ini Bapak Ibu majulah ke depan Tidak perlu lihat kiri kanan, tidak perlu lihat satu sama lain Bapak Ibu maju ke depan Puji Tuhan saya melihat begitu banyak Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Bapak Ibu Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus hari ini kau memberikan begitu banyak orang percaya kepada engkau Biarlah mereka ini diutus oleh engkau Bapak Ibu Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Mari bersama-sama kita akan pujian ini sekali lagi Ku telah mati dan tinggalkan Haleluya, haleluya Hidupku yang lama Puji Tuhan Amin Bapak Ibu sekalian Amin Haleluya, haleluya Amin Bapak Ibu sekalian Terima kasih